Baik, jadi teman-teman sekalian, bagian pertama, ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu, Allah ingin memberikan garansi kepada kita bahwa Anda hamba yang terlindungi dengan izin Allah bisa mendapatkan surga. Jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal soleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman, maka tidak menjadi soleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal soleh. Amal saja. Amal khair. Khair, khair, khair. Tidak pernah disebut soleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Nanti ketika dia berbuat baik, dibalas di dunia. Cuman karena kaedah surga itu ada iman, dan iman itu tidak ada, maka di akhirat tidak diberikan balasannya. Keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia. Karena investasi amal itu bukan untuk akhirat, dunia. Karena niatnya dunia, dikasih dunia. Kalau untuk akhirat, diberikan juga akhirat bagiannya. Turunlah Al-Quran surah ke-25, ayat 23. Nanti kalau ada non-Muslim bertanya, di mana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kok ada orang yang tidak beriman, berbuat baik, tidak masuk surga? Tapi ada orang yang beriman, salah juga, berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, kaedah surga itu, kaedahnya syarat iman yang pertama kali. Bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga, ada persyaratan. Anda masuk kampus, ada persyaratan. Masuk surga pun ada persyaratan. Anda lulus di satu hal, tapi tidak lulus di yang lainnya, tidak bisa masuk kampus. Anda lulus di satu hal, tidak lulus di yang lainnya, ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus. Syarat surga yang pertama itu adalah iman. Tapi saking adilnya Allah, kebaikannya di dunia, dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat, Jika ada orang belum beriman, berbuat baik, kata Allah, saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti, itu hanya akan jadi debu yang berperbangan, yang hanya di atas-atas saja. Gila sampai sini? Dan ini ayat turun, karena pertanyaan Sayyidah Aisyah r.a. kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan orang baik, suka berbagi, cuman gak beriman sampai saat ini. Bagaimana statusnya? Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan Anda terlambat Pak. 15 abad yang lalu, sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu. Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Pertama, karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah SWT. Dua, saya agak cepat. Orang beriman, dijanjikan oleh Allah akan memiliki ketenangan dalam hati. Secara singkat, orang beriman itu, Allah akan berikan ketenangan kepada jiwanya. Tenang, damai hidupnya. Jaminan yang ada di Quran surah keempat puluh delapan ayat yang keempat. Dia lah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman. Supaya dia yakin dengan keimanannya. Haa, nikmat juga beriman. Jadi tambah lagi imannya, tambah lagi imannya. Dia kata Allah, orang beriman itu pasti tenang. Dan ketenangan itu mahal bu. Sulit dicarinya. Ibu silahkan cari harta dengan suami, sekaya apapun. Sulit membeli ketenangan itu gak ada. Ada toko yang jual ketenangan? Gak ada. Dan mahal, mahal. Kalau gak percaya begini bu ya. Saya berikan pilihan, tapi ibu, bapak, jangan pilih yang ketiga ya. Terutama ibu. Jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Ayo. Gak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Tuh. Oke. Banyak orang kaya, tapi gak tenang. Ada yang bunuh diri, ada yang tembak diri sendiri, ada yang lompat ke depan rata kereta. Ada yang saking kayanya bingung. Akhirnya nanam cabai. Bikin kangkung, metikin cabai, metikin tomat. Terus, anda ngapain? Kalau cuman numpukin harta buat metikin tomat. Petani kita gak kaya-kaya amat bisa metikin tomat juga. Cuma lihat, anda bayangkan. Jadi tidak selalu, Bapak Ibu sekalian, kekayaan itu bisa berkonotasi seimbang, equal misalnya dengan ketenangan, belum tentu. Tapi iman, itu jaminan dari Allah. Orang beriman itu pasti tenang. Ada kedamaian dalam jiwanya. Enak gitu. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukan cuman kedamaian. Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan. Aman dari gangguan, tenang, nikmat. Maka diturunkan lalu ya Allah, Quran surah ke-18 ayat 13. Oh, saking tenang ya. Tidur di gua aja enak. Bayangkan. Gua loh, fasilitasnya. Tahu sendiri lah. Di gua. Ya, sudah. Maaf, cahaya sudah terbatas. Hampir tidak ada. Makanan bagaimana mendapatkannya. Tempat tidurnya kemudian juga pasti keras. Tapi kok bisa ada yang tidur di gua selama 309 tahun. Saking enaknya tidur. Ada yang ganggu, Pak. Bu, nikmat. Ya, yang memberikan nikmatnya Allah. Meringkanan kiri. Matahari diatur oleh Allah. Terbit di sini, terbenam di sini. Selalu tersinari di dalamnya. Sehat-sehat aja. Bangun sehat. 309 tahun, Anda bayangkan. Ya, ada orang sekaya-kayanya. Baru tiga menit, dah bangun lagi. Pling, telepon muncul. Di pejabat memang bagus. Kedudukan tinggi. Tapi setiap tiga detik kerja ini, kerja itu. Baru tidur sebentar. Bangun lagi. Pak, ada kejadian begini. Bangun. Ini 309 tahun. Tidur cuma di gua. Fasilitas hampir gak ada. Tapi jaminan itu ada. Maka di ayat 13, di surat Al-Kahal. Surat gua. Ya. Naqussu alaika. Naba'ahum bilhaq. Innahum fitiatun. Belum selesai. Amanu. Di Rabbihim mazidahum buddha. Kata Allah, kami akan kisahkan kepada Anda. Tentang kisah yang sebenar-benarnya. Tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan. Sebenar-benar. Hak. Jadi ada sidkun, ada haq. Kalau sidkun, mayahtamilu sidqa wal kadir. Kadang benar, kadang tidak. Tapi kalau haq, pasti benar. Gak bisa ditolak. Matahari terbaik di timur, terbenam di barat. Hak. Karena itu semua yang haq, sumbernya hanya kepada Allah. Al-haqqu mirrabbi kefalatakunan nabila lumutani. Al-Baqarah 149. Al-haq. Nah, sekarang kembalikan. Kata Allah, kami akan kisahkan kepada Anda. Kisah yang sebenar-benarnya. Ya, tanpa kamuflase. Tanpa rekayasa. Innahum fitiatun. Kisah tentang para pemuda. Yang berlindung di gua. Diberikan oleh Allah keamanan. Dikejar-kejar. Bukan sekedar dipersekusi. Bukan sekedar diintimidasi. Maaf, bisa dieksekusi. Berlindungnya di gua. Tapi nikmat sekali di gua itu. Bisa tidur enak, nyaman. Makan juga kenyang, langsung diisikan di perutnya. Tidur bolak-balik, gak ada yang ganggu. 309 tahun. Salafumi atin. Wuzdadatisa. 309 tahun. Siapa mereka? Innahum fitiatun. Sungguh mereka itu para pemuda. Tapi bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Amanu. Yang sangat beriman kepada Allah. Pesan ayat ini. Ya, kata para pakar Al-Quran. Sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang. Jadi ada kaedah di tafsir itu begini. Kalau gak disebutkan siapa orangnya. Kapan kejadiannya. Maka pesan yang berlaku di ayat itu. Akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang. Dengan konteks yang berbeda. Anda sekalipun tinggal di rumah yang sempit. Terbatas sifatnya. Keadaannya tidak seperti yang lain-lain. RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjuran saja susah. Gitu kan? Susah. Tapi kalau ada iman dalam jiwa kita. Itu bisa nikmat saja. Dibandingkan tempat. Tinggal di tempat yang mewah luas. Tapi iman gak ada. Kegelisahan itu muncul. Jadi orang beriman itu gak akan disekat oleh dunia. Tinggal dikontrakkan. Nikmat. Di rumah yang luas nikmat. Jadi kaya nikmat. Cukup hidup juga nikmat. Nikmat saja. Pokoknya beriman itu indah. Nikmat itu. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini. Dan tidak menikmati kehidupan kita. Dipertanyakan. Ada apa yang salah dengan iman kita? Kata Allah beriman itu nikmat. Tenang hati. Ini kok rumah mewah. Mobil banyak. Ya lihat mendung saja sedikit. Kita bikin status. Mendung ya. Kayak suasana hatiku. Eh? Terima kasih.